Saudara diselah kunjungannya ke Yogyakarta, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya bersepeda dan sarapan bersama. Presiden Joko Widodo pada minggu pagi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kawasan alun-alun keraton Yogyakarta dan dilanjutkan dengan bersepeda bersama. Sepanjang jalan, keduanya terlihat berbincang sambil mengayu sepeda. Perbincangan berlanjut di salah satu warung makam di kota Yogyakarta sambil menikmati sarapan bersama. Selain bertemu Joko Widodo, Ahaye tidak merinci isi perbincangan mereka dan hanya mengaku sengaja olahraga bersama sambil menyapa warga Yogyakarta. Tentunya menyapa masyarakat di Yogyakarta dan dari berbagai daerah yang lagi hari ini di Yogyakarta. Jadi kita senang sekali sambil cari geriga, pelahraga dan menyapa masyarakat. Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana menyebut pertemuan dengan Mas Ahaye membicarakan mulai hal-hal yang ringan sampai dengan persoalan kebangsaan dan situasi perpolitikan di tanah air. Setelah sekitar 45 menit sarapan, terus sama-sama balik menuju Gedung Agung. Sampai di depan Gedung Agung, Mas Ahaye pamit pada Bapak Presiden untuk melanjutkan agenda berikutnya. Ujar Ari Dwi Payana melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Partai Demokrat menyebut pertemuan membahas soal situasi politik saat ini. Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Jurubicara Partai Demokrat, Hirzaki Mahendra Purta mengatakan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat membahas soal isu kerakyatan, kebangsaan, dan situasi politik saat ini. Hirzaki sebut, Ahaye juga mendapat pesan dari Presiden Jokowi. Pagi tadi, Ketua Umum kami, Mas Ahaye, bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi di Jogja. Jadi beliau berdua bersepeda dan bareng santai ya, sambil ngobrol-ngobrol, menyusuri jalan-jalan di sekitar kawasan alun-alun Jogja. Pembincangannya pun juga berlangsung dengan hangat, membahas mengenai isu-isu kerakyatan, isu-isu kebangsaan. Hari ini ya, isu-isu terkini, termasuk diantaranya situasi politik nasional. Beliau berdua juga berkomitmen, bersama bagaimana kita bisa menghadirkan pemilu yang damai, pemilu yang aman, dan demokratis. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa merespons pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyodo. Andika Perkasa bilang Presiden Jokowi memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun, namun Andika berharap agar semua perundangan tetap ditaati, karena aturan dibuat untuk semua pihak. Beliau kan punya hak, jadi menurut saya itu semua kan pasti dilakukan sesuai dengan mungkin apa tujuannya. Tapi yang penting kita pun juga berharap bahwa semuanya berjalan lancar dan semua peraturan perundangan kita patuhi semuanya, karena peraturan perundangan itu kan dibuat untuk semuanya.